Setelah kita lakukan pemeriksaan dan gelar perkara, ada 11 orang. 11 orang yang statusnya kita naikkan di tersangka. Ada 11 sesuai dengan peran dan saksi daripada teman-teman mereka. Jadi 11 orang tersangka, sudah kita tetapkan. Yang 4 orang, yang 5 dengan ibu watik, itu belum. Sebagai saksi saja. Karena daripada CCTV yang ada, keterangan dari teman-temannya, ya sebesaranku saja yang sementara untuk melakukan pengusahaan dan pengandainya.